Surat Al-Qasas 77 menjadi ayat yang selalu menguatkan kita sungguh-sungguh dalam kehidupan dunia. Untuk dunia ini, sungguh-sungguh pula untuk kehidupan akhirat. وَبْتَغْيْفِ مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرُ Berusaha mencari agar kita mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Tapi jangan walatan sanasi bakamina dunia. Jangan lupakan kehidupan duniamu, bagian dari duniamu. Kedua-duanya adalah keseimbangan yang proporsional. Manusia menjalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Namun seluruh kehidupan dunia ini dalam rangka mencapai akhirat yang terbaik. Kalau dalam bahasa manajemen, orang yang merencanakan dunianya hasilnya bagus. Demikian juga orang yang merencanakan akhiratnya. Kita tidak mau dunianya itu tidak baik. Kita ingin sukses, berprestasi, mencapai cita-cita bagaimana dengan akhirat kita. Harusnya kita planningkan dunia kita dengan sebaik-baiknya. Pada masa yang sama kita planningkan akhirat dengan sebaik-baiknya. Orang yang kuat, kata Rasul S.A.W. Kalau kalian meminta surga, menginginkan surga, memohon surga kepada Allah, minta yang paling tinggi, yaitu surga firdos. Tentu bukan sekedar meminta. Perhatikan, berusaha, berikhtiar. Segian banyak cara dijalankan agar mendapat yang tertinggi, yaitu al-firdos. Ini inspirasi dari Rasul S.A.W. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.